ya teman inilah desain plate yang akan kita buat menggunakan itscape basic yang keempat oke itu saja pada tutorialnya kita buat dulu lingkaran lalu kita buat garis seperti ini lalu di center setelah di center teman-teman tinggal di klik keduanya diseleksi masuk di division ya oke kalau sudah yang bawah sekarang kita gunakan gradasi gradasinya ngikut pada palet warna yang sudah saya gunakan untuk file semuanya bisa didownload di durasi ketiga untuk file semuanya bisa didownload di durasi ketiga kita tambahkan di klik dua kali seperti tadi ya jadi ada dua titik ya sekarang tinggal kita grup dulu sekarang kita buat segitiga setelah itu kita paskan dulu hilangkan outline nya dan kita buat garis dulu secara vertikal kita masukkan di tengah cari dulu line center setelah itu division dan warnanya dirubah ya seperti ini jadi salah satunya menjadi agak cerah Oke setelah dirubah kita duplikat saja seperti ini Oke kita duplikat kita ungroup kita rapihkan jadi seperti bertumpuk ya oke iya seperti ini jadi naikkan ke atas sekarang tinggal kita menyingkirkan yang di luarnya caranya yang ini kita ungroup dulu semuanya ini juga kita ungroup lalu pilih yang lingkaran setelah 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 kita ungroup dan setelah 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 setengah kita pilih intersection ya seperti ini Oke kita hilangkan ya seperti ini kita sudah beres kalau sudah sekarang tinggal kita buat tumpukan batu esnya ya caranya tinggal gunakan bjertool lalu pilih lingkaran seperti ini kita duplikat dulu dulu yang ini setelah duplikat kita masuk pet dan intersection Oke kita gunakan warna abu kita turunkan ke bawah setelah itu kita hilangkan outline nya dan dibuat beberapa garis yang akan memotong tumpukan batu ini berdasarnya ini bebas saja ya asal terlihat seperti ada potongan karena yang kecil nanti akan menggunakan seperti ada cahaya Oke pilih keduanya lalu masuk cut pad oke kalau sudah di cut pad yang atas yang ini terpotong kita ganti warnanya menjadi Oke warnanya seperti ini teman-teman mohon dicatat dan diingat setelah warnanya dicatat dan diingat kita gunakan saja untuk area dari belahannya kita duplikat seperti ini kita turunkan ke bawah ya yang ini untuk mendapatkan file ini teman-teman bisa masuk di gg.gg garis miring gunung gg.gg garis miring gunung langsung terlihat di sana tinggal di download saja Oke kita lanjutkan tutorialnya kita gradasikan untuk area bawahnya supaya ada warna biru agak tua jadi terbuat dari gradasi ya seperti ini kita tinggal disesuaikan saja untuk warnanya memang untuk warna ini agak sulit menggunakan inscape ya dalam kita menggunakan CMYK nya jadi seperti ini Oke kalau sudah seperti ini ini juga sama tinggal di airdropper saja sekarang tinggal kita buat gunung yang ketiga dari tubuhkan es itu Oke kalau sudah yang ini di duplikat lalu kita intersection setelah di intersection kita kebelakangkan sekarang kita akan potong kembali dari gunung yang artinya ini akan digunakan untuk warna yang lebih cerah ya seperti tadi klik in the cutpad ya Iya kita klik dulu seperti ini untuk atasnya lalu gunakan warna yang sama jadi hasilnya seperti ini dalam buat gunung sama saja caranya sekarang tinggal buat eh matahari kita ambil yang berwarna pink seperti ini dan yang gradasinya berwarna orange ya kita turunkan ke bawah dengan back down setelah itu kita duplikat ctrl-d kita perbesar kita membuat efek cahayanya tambahkan blur dan kurangi opositinya lalu di kebelakangkan oke seperti ini ya sedikit lagi tinggal kita di buat awan ya dari lingkaran kita di jum dulu kita duplikat setelah di duplikat kiri-kanan ini kita perkecil kita gunakan union kita masukkan warna yang sama dari warna batu saja ya oke kita duplikat dan hilangkan filenya nah jadi ada dua seperti ini lalu gunakan smartfield yang ini yang bawah warnanya kita buat lebih cerah kita air dropper pada warna gunung yang di atas kita hilangkan outline nya oke kita duplikat kembali kita duplikat kembali dan yang ini yang kecil seperti ini kita grup dan ungroup semuanya yang atas kita well jadi kita punya dua awan tinggal kita rapikan saja oke seperti ini kira-kira oke ya sudah sekarang tinggal kita buat air terjunnya menggunakan kira-kira ada tinggal tool simpan di tengah seperti ini lalu kita gunakan gradasi dari warna ya jadi dari at dari putih ya oke kalau sudah kalau sudah kita akan buat gelombang caranya tinggal ditambahkan saja dari nodenya oke seperti ini jadi nodenya ada banyak kita tarik menjadi bentuk jikjak salah satu saja setelah itu diseleksi ya oh ada kesalahan yang paling pinggir kita tidak menseleksinya ya jadi yang di tengah saja kita masukkan simetrikal dan bentuknya menjadi bergelombang kita duplikat turunkan ke bawah sama saja seperti ini tinggal kita dipareasikan gampang saja sekarang tinggal kita digunakan lingkaran ya untuk efek dari air yang turun dari air terjunnya ya seperti ini gampang saja tinggal kita grup lalu kita kurangi transparansi kita set klip dan hasilnya seperti ini oke yang belakang tinggal kita rapihkan disini warnanya dan yang gunung yang keluar kita grup dulu seperti ini kalau sudah digrup yang lingkaran kita duplikat dan set klip ya oke itulah desain terima kasih